Apa kabar bro, teman-teman Dramar Gereja dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama saya Mesak J di channel Dramar Gereja. Oke guys, buat yang udah subscribe saya ucapkan thank you banget, makasih banget dan buat yang belum subscribe, kalau kalian pikir channel ini bermanfaat, boleh dong, boleh dong pencet subscribe ya, supaya menambah semangat saya untuk memberikan konten-konten yang terbaik untuk anda guys. Semangat nih ya, tanpa berlama-lama, hari ini kita akan membahas satu lagu yang sangat keren, fenomenal, dasyat. Apa lagi, pokoknya keren banget, lagu dari NDC Worship, Datanglah dan Bertahta guys. Great Hells of God Oke, terima kasih, terima kasih. Hari ini kita akan membahas, ya mungkin gak secara menyeluruh ya, cuma berapa bagian yang penting dari lagu ini, saya akan coba untuk membahas. Oke, nama dramernya Amos Syahyadi, drummer senior, drummer legend juga. Pokoknya kalau kalian dengerin musik-musik gereja tahun 90-an akhir, 2000-an awal, kalian akan temukan banyak nama Amos Syahyadi. Sekarang kita akan membahas satu hal yang paling penting dalam satu lagu, yaitu apa? Ya, betul sekali. Beatnya, oke. Beatnya ini apa sih? Ini beatnya ada feel-feel disconya ya. Duk-duk-duk gitu kan. Bass drum jalan terus, bass drumnya. Jelas ya, itu adalah beat disco. Buat teman-teman yang pemula, beat disco ini mungkin agak sulit ya. Tapi sebenarnya beat ini gampang juga gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kaki kanan dan kaki kiri sebenarnya dihentakkan bersamaan. Waktu kita mukul bass drum, nginjek bass drum, saat yang bersama kita juga nginjek hi-hat gitu. Mungkin buat teman-teman pemula, kita bisa mulai dengan latihan seperti ini. Setelah itu kita boleh tambahkan note seperlapan. Note seperlapan itu gimana? One and two and three and four and di right cymbal dulu ya. One, two, three, four. Oke, begitu teman-teman udah ngerasa nyaman dengan pola itu, kita tambahkan snare drum di hitungan kedua dan keempat. One. Nah, begitu teman-teman udah mulai nyaman, kita pindahin dari right, kita coba pindahin ke hi-hat untuk mendapatkan efek bunyi. Oke. Oke guys, kalau kalian masih belum ngerti boleh diulang lagi video ini. Jadi intinya kaki kanan dan kaki kiri selalu berbarengan. Setelah beat, yang gak kalah penting adalah fill in-nya. Di video ini sebenarnya ada banyak fill in ya, tapi kita akan ngebahas cuma empat aja, empat macam fill in. Oke guys, ini dia yang pertama. Oke, jadi fill in ini dipakai waktu kita mau masuk ke ref. Fill in ini dimulai dengan note seperl empat. Di tangan. Dilanjutkan dengan note seperlapan. Dan yang terakhir, seperl empat di snare drum. Oke. Itu fill in-nya. Yang nomor satu. Selanjutnya. Greatest Arga. Greatest Arga. Oke. Setelah itu baru masuk ke Greatest Arga. Oke. Greatest Arga itu seperti apa? Seperti ini. Gampang ya? Tapi hitungan itu sebenarnya ada grouping. Not seperlapan, kita grouping. Tuwaga, 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 tuwaga. Oke. Setelah itu kita gabung. Dari fill in yang tadi. Digabung ke fill in yang barusan ini. Jadi terbentuklah feeling seperti ini. Ataupun bisa divariasikan seperti ini. Jadi terserah teman-teman yang penting crashnya itu di tuwaga, 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 tuwaga. Selanjutnya ada fill in, fill in ini habis dari, ini kalau nggak salah pas mau masuk ke, mau masuk bait kedua ya. Oke, pelan. Oke, kalau kalian pikir mau dipelanin lagi, YouTube kan punya fitur untuk memperlambat gerakan, nah itu boleh. Boleh dicoba aja. Terakhir, ini pun fill in sebelum Greaties Harga. Feel in ini cuma kita mainin di snare. Bunyinya, Lambatnya seperti ini. Kemudian yang nggak kalah pentingnya pada bagian interlude. Ada satu rhythm yang Ta 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 Rhythm ini kita butuh ghost note ya. Kita harus sudah bisa main ghost note dan juga aksen. Maksudnya apa? Aksen itu kita pukul lebih kuat. Dan ghost note kita pukul sangat lembut. Jadi bunyinya seperti ini. Plannya seperti ini. Oke kalau teman-teman ngerasa saya kayaknya belum bisa deh aksen dan ghost note. Bisa kita ganti dengan unison. Kalau teman-teman belum paham unison boleh cek video saya yang ini. Tentang macam-macam feel in dasar. Kita coba. Let's check it out. Oke guys. Saya pikir itu aja yang mungkin bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau mungkin ada teman-teman yang pengen request ke bahas lagu yang lain mungkin. Comment aja di bawah. Ya mudah-mudahan saya bisa ngulik sedikit kita bahas sedikit lagu itu di channel Dramar Gereja ini. Oke guys. Thank you for watching. Stay humble. And God bless you.